Selamat petang. Selamat petang, Mas Dipo. Mas Agus, kita mulai. Bagaimana Anda memaknai pernyataan Megawati? Mengapa statement ini keluar dari seorang Ketua Umum PDI Perjuangan? Iya, pertama secara tekstual ya. Kalau pidato itu kan disampaikan kemarin sekitar 7 menitan ya, Mas Dipo. Jadi secara tekstual ini semacam alarm demokrasi kepada semua paslon ya. Tentang bahaya soal netralitas aparat, kemudian soal manipolitik. Jadi ini masukan bagus, harus kita apresiasi supaya semua pihak, utamanya penyelenggara pemilu, pilkada, harus bisa berbuat optimal, mencegah ataupun memitigasi segala kemungkinan terjadinya soal tadi ya, manipolitik, aparat yang tidak netral, ataupun mobilisasi-mobilisasi, beragam macam alat ataupun infrastruktur negara dalam pilkada ketika pencoblosan 27 November nanti. Seperti itu. Nah yang kedua secara kontekstual tidak bisa dimungkiri ya, bahwa ada beberapa pilkada, utamanya di Jakarta maupun di Jawa Tengah yang sangat kompetitif antara paslon PDIP dengan paslon Kim Plus seperti itu. Nah saya kira ini menjadi arahan penting dari Ibu Mega untuk memastikan bahwa kompetisi yang berlangsung secara elektoral di dua tempat itu ya maupun di tempat-tempat lain dapat berlangsung secara ya jurdiluber itu mas, prinsip-prinsip pemilu kita seperti itu. Dan harapannya ini memang bisa terejawantah dengan maksimal ketika beliau sudah memberikan warning ya, ataupun pidato di kader-kadernya maupun untuk publik karena itu diperluas seperti itu.